Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim ketemu lagi dengan video kami dan kali ini kami akan membahas tentang ayam dan khususnya pada video kali ini saya membahas bagaimana cara menyikapi pada saat dagang kita kurang begitu laku atau kurang begitu laris jadi teman-teman insya Allah kalau mungkin beberapa cara sudah kita tempuh beberapa trik sudah kita tempuh namun insya Allah semua orang akan mengalami saat-saat yang begini ini yaitu pada pasti akan mengalami saat kondisi sepi atau menurun nah di dalam menyikapi agar pikiran kita longgar pikiran kita enjoy itu kita harus apa ya harus menata diri kita itu mengembalikan lagi bahwa rizki itu adalah miliknya Allah maka teman-teman kita boleh berusaha namun jangan banyak berharap maksudnya kita terlalu tinggi harapannya jangan jadi kita boleh berharap tapi jangan terlalu tinggi sehingganya kita tidak kemerungsung pikiran kita dan tetap saya juga ini cerita sebelumnya jadi saya dulu sebelum terjun di dunia ayam saya terjun di jual sembako atau toko sembako dan di dalam toko sembako saya memperoleh banyak pelajaran-pelajaran karena memang di toko sembako itu kita harus teliti dan harus selalu berhitung selalu berhati-hati dan teliti karena yang saya pahami pernah beberapa orang yang berhasil itu saya lihat dia sendiri tidak kerusak-kerusu bahkan kadang-kadang untuk sarapan saja dia tidak berani sebelum memperoleh keuntungan yang bisa untuk beli sarapan atau makan paki ini yang kita ambil para teman-teman bahwa usaha itu harus ada beberapa harus ada perhitungan harus ada hitung-menghitung terutama yaitu perhitungan untung dan rugi sehingga pengeluaran-pengeluaran kita pun juga kita kontrol namun di paribahasa Jawa atau pribahasa Jawa itu ada yang agak baik juga diterapkan yaitu ada istilah isi neweteng padangi pikir isinya perut adalah membuat pikiran kita gamblang pikiran kita tenang nah disini kita boleh berhitung namun kalau memang pada saat kita sarapan juga harus sarapan sehingga pikiran kita jadi tenang dan tidak kemurungsung apalagi melihat tetangga kita pada laku semua pada laris terus kita kok enggak begitu laku enggak laris nah ini kadang-kadang jadi apa jadi kebawa pikiran nah maka saran saya bagi teman-teman pada saat kita mengalami seperti itu kita kembalikan kepada Allah kita kembalikan kepada yang di atas bahwa semua rezeki itu adalah miliknya dan semua rezeki adalah yang mengaturnya beliau atau yang di atas jadi kita kembalikan dan kita lebih mendekat kepada yang di atas dan selalu berdoa memperbanyak pikir memperbanyak ingat kepada Allah dan kita tetap koreksi diri namun jangan terlalu ke bawah pikiran sehingga mempengaruhi pikiran kita yang akhirnya kita sendiri jadi kendu atau jadi males dalam berdagang jadi saya ulang kembali teman-teman jadi tetap kita jangan sampai terbebani dengan kondisi saat yang sepi tetap kita harus berusaha namun semua juga pada saat sudah semua kita usaha trik-trik sudah kita kita lakukan berbagai cara sudah kita lakukan kemudian kok masih begitu itu kita kembalikan ya bahwa semua rezeki adalah Allah yang mengatur Allah memberikan rezeki kepada orang yang dikehendaki terus kemudian kita cara solusi atau caranya yaitu karena semua itu adalah yang membagi rezeki adalah Allah maka kita juga mintanya kepada Allah banyak berdoa kepada Allah sesuai dengan firmannya doalah atau mintalah kepada aku dan akan saya kabulkan oke teman-teman mungkin sedikit video kali ini semoga memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua dan mohon dukungannya dengan subscribe dan like, komen dan lain sebagainya oke teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh